Ibrani Pasal 8 Ibrani Pasal 8 Ibrani Pasal 8 Ibrani Pasal 9 Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan. Kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan menenang aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya.